Perserikatan Naga Api Jelit 34. Wei Xiang menggeram bagaikan singa luka ketika melihat kesempatan bagus itu. Sekuat tenaga ia mengayunkan tangannya secara mendatar, dengan sisi tangannya dia menghantam punggung Kiao Bun Hon yang tidak terlindung itu. Bagaikan diseruduk seekor kerbau gila, tubuh pendekar Hoa San Pei yang belum menemukan keseimbangan itu telah terpelanting beberapa langkah ke depan sambil menyemburkan darah segar dari mulutnya, kemudian roboh tertelungkup tak bergerak-gerak lagi. Geram karena lambungnya terasa pedih, Pong Whis yang bermaksud menambahkan lagi sebuah pukulan untuk menghantam Kiao Bun Hon yang sudah tak bergerak itu. Tetapi Tian Goan Hoa Shio telah merintanginya dengan kemarahan dan kebencian meluap di hati masing-masing. Murid-murid Hoa San Pei dan Go Bi Pei yang tersisa itu hanya bisa melihat kejadian-kejadian dasyat di depan mati mereka itu dengan mulut terlongong. Sementara itu, kekuatan dasyat hasil pengerahan Tian Mo Keteh Kang itu telah semakin menurun, dan Whis yang merasakan hal itu. Kini bahkan kekuatannya tidak sehebat sewaktu dia belum menggunakan ilmu tadi, apalagi luka di lambungnya pun terasa pedih tersiram air hujan, serta terus-menerus mengalirkan darah sehingga mengakibatkan tubuhnya semakin lemah. Di lain pihak, Tian Goan Hoa Shio yang memahami akibat penggunaan Tian Mo Keteh Kang itu, telah mencecar terus dengan pedangnya dan tidak memberi kesempatan bernapas. Rahib berdarah panas itu telah bertekad untuk menghabisi nyawa Whis yang saat itu juga, demi sakit hati rekannya dan murid-muridnya. Whis yang sendiri mulai merasakan tenaganya menyusut sedikit demi sedikit, isi dadanya pun mulai terasa nyeri. Biarpun dia sedang berpikiran keruh, tapi ia masih memiliki naluri para makhluk hidup umumnya, yaitu bertahan hidup. Apalagi Whis yang bukan binatang. Dia menyadari jika tenaganya menyusut terus maka dia akan terbunuh oleh Rahib Gobi Pei itu, itulah sebabnya dia pun mulai mencari kesempatan untuk melepaskan diri dari libatan lawannya. Pada suatu saat Tian Goan Hoa Shio memainkan jurus liong choa cicau, naga dan ular laris sejajar, pedangnya beruntun menikam ke tubuh Whis yang. Secara nekatong Whis yang mengerahkan sisa kekuatannya dan menyongsong jurus itu dengan gerakan Sin Leong Jip Hei, naga sakti mencebur ke laut, yang dilakukannya sambil melompat dan menerkam dari atas. Serangan ini boleh dikata serangan nekat yang memberi kemungkinan besar kedua belah pihak sama-sama terluka parah. Betapapun marahnya Tian Goan Hoa Shio, sudah tentu dia belum siap untuk bertarung nekat-nekat dan semacam itu, maka terpaksalah ia menarik kembali serangannya dan dengan Gesitnya melakukan langkah liong heng huipo, langkah naga terbang, ke samping kanan sambil melintangi pedangnya dengan gaya heng kekim lian, melintangkan belandar emas, untuk melindungi dirinya. Sekali ini Tian Goan Hoa Shio agak terkecoh oleh lawan mudanya. Gerakan Tong Whis yang seakan-akan hendak mengadu jiwa itu ternyata hanya gertak sambal agar lawannya mundur, dan begitu lawan benar-benar mundur, maka Tong Whis yang pun mengerahkan sisa-sisa tenaganya untuk melompat pergi. Bagaikan sesosok bayangan hantu tak berbobot, ia melayang cepat melintasi dinding halaman rumah Bobrok itu, dan sekejap kemudian bayangan tubuhnya pun telah lenyap di telan gelapnya malam. Tian Goan Hoa Shio menggeram marah karena ia telah menyadari tipu muslihat lawannya. Namun dia pun tidak berniat untuk mengejar Tong Whis yang, sebab pengejaran dalam hutan segelap itu tentu sangat berbahaya, apalagi rahib itu menyadari lawannya punya bermacam-macam ilmu sesat yang aneh-aneh. Terpaksa dengan gemas ia melepaskan lawan-lawannya begitu saja. Kemudian dengan dibantu oleh murid-murid Hoa Shio dan Goe B. P. yang tidak luka serta kaum pengungsi yang masih agak ketakutan, ia lalu mengangkati yang luka atau tewas untuk dibawa masuk ke halaman dalam, dilindungi dari derasnya air hujan. Seorang murid Goe B. P. dan seorang murid Hoa San P. tewas secara mengerikan, sedang seorang murid Goe B. P. lainnya kehilangan sebelah tangannya yang dicabut oleh Tong Whis yang tadi, dan ia belum sadarkan diri juga. Kiao Bun Han yang menderita luka dalam cukup parah, tetap dalam keadaan sadar namun begitu lemahnya. Melihat korban-korban H. W. L. Yong Pang Chu bergelimpangan di depan matanya, Tian Goan Hoa Shio tak dapat lagi mengendalikan luapan perasaannya. Dengan sengitnya ia mengayunkan tinjunya untuk menghantam sebuah patung batu, yang langsung saja roboh dan putus. Menjadi dua potong. Teriaknya dengan geram, sudah berkali-kali aku mengatakan bahwa kita tidak boleh bertindak lunak kepada gerombolan iblis H. W. L. Yong Pang itu, tapi banyak orang berlagak penuh welas asih dan ingin mengadakan perdamaian dengan bangsat-bangsat itu. Beginilah akibatnya. Selamanya aku tidak mempercayai bangsat-bangsat itu. Tapi agaknya Hang Tai Hoa Shio tidak mau memperdengarkan pendapatku dan masih saja mau mengadakan hubungan perdamaian dengan mereka. Perdamaian apa? Perdamaian Tai Anjing. Karena marahnya, Tian Goan Hoa Shio sampai lupa bahwa dia seorang pendeta, maka kata-kata kotor pun berhamburan keluar dari mulutnya, membuat kaum pengungsi itu jadi terheran-heran melihat bagaimana seorang rahib dapat bicara seperti itu. Sementara murid-murid Hoa San P. dan Godi P. lainnya juga sama menggertakan gigi, aku pun juga tidak percaya akan kabar bahwa mereka terpecah dua saling cakar-cakaran. Sendiri, namun aku tidak percaya bahwa yang satu jahat dan yang lain baik. Aku yakin HWL Yongpang yang manapun juga adalah sama jahatnya, sama-sama harus dilenyapkan dari muka bumi ini. Benar, kita harus segera menghubungi Hang Tai Hoa Shio sebagai pemimpin umum dari gerakan menumpas HWL Yongpang ini. Rahib tua itu terlalu lemah hati menghadapi iblis-iblis itu, namun aku akan memperingatkannya bahwa ada jebakan maut di balik uluran perdamaian HWL Yongpang yang nampaknya menarik itu. Mereka ingin menumpas kita selangkah demi selangkah, kata Tian Goan Hoa Shio dengan hati panas. Kalau mereka menyodorkan perdamaian, itu hanya akal mereka untuk mengulur waktu, sebab mereka sedang dalam keadaan lemah, tapi jika mereka menjadi kuat kembali mereka akan menginjak-injak perdamaian itu membahayakan kita. Dalam pada itu, dalam keadaan luka parah, Tong Wish yang berlari-lari menerobos hujan lebat dan angin dingin, tanpa menghiraukan rasa pedih di lambungnya yang lukanya terkena air hujan itu. Justru buyuran air hujan yang dingin menusuk tulang itu telah mengembalikan kejernihan pikirannya yang tadinya kacau itu. Bahkan dengan melihat kedudukan bintang di langit, meskipun tidak jelas karena ada mendung, Wish yang telah dapat menentukan arah dan menetapkan langkahnya menuju Tiau Im Hong, tempat markas HWL Yongpang. Semakin lama ia berlari, lukanya terasa semakin mengganggu, apalagi lambungnya yang terus-menerus mengalirkan darah itu, dan langkah Wish yang pun mulai sempoyongan. Pandangan matanya mulai semakin kabur dan segala di sekitarnya nampak kuning kehijau-hijauan, perutnya mual, telinganya mendengung hebat. Namun dengan bandel Wish yang tidak menghentikan langkahnya menuju Tiau Im Hong, Untunglah bahwa Tian Goan Hwes Shio dan rombongannya tidak mengetahui keadaan Wish yang itu, sehingga mereka juga tidak mengejarnya. Andai kata mereka mengejar, maka mereka dengan mudah akan menemukan. Wish yang, dan nasib HWL Yongpangcu itu pasti akan menjadi sangat buruk apabila jatuh ke tangan para pendekar yang sedang dimabuk dendam itu. Mungkin mayatnya akan dicincang dan dibiarkan di tengah hutan begitu saja untuk menjadi makanan serigala atau binatang liar lainnya. Tengah Tong Wish yang melangkah terhuyung-huyung di lorong hutan yang sepi dan gelap itu, tiba-tiba terdengarlah suara derap kaki kuda dari arah depan sana, dan di kegelapan muncul lima sosok bayangan orang berkuda yang sedang berjalan menyongsong ke arah Tong Wish yang. Kelima orang penunggang kuda itu semuanya bertudung bambu lebar untuk menahan air hujan, dan mengenakan mantel penutup tubuh mereka. Tong Wish yang terkejut karena mengira orang-orang berkuda itu adalah orang-orang Gobi Pei dan Hosan Pei yang baru saja bertempur dengannya, atau mungkin kawan-kawan mereka yang lain. Secepat-cepatnya ia melompat ke pinggir jalan untuk berusaha bersembunyi. Namun agaknya lukanya telah mengganggu gerakannya tidak segesit semula, dia terlambat, dan dia mendengar salah seorang dari kelima penunggang kuda itu telah berseru, Hi, ada orang di depan kita. Otak Tong Wish yang masih saja dipenuhi oleh adegan-adegan dari pertempuran berdarah yang baru saja dialaminya di rumah Bobrok itu, nalurinya yang mirip naluri binatang buas itu masih saja pekat terhadap ancaman bahaya yang bagaimanapun kecilnya. Maka ketika ia sadar bahwa jejaknya telah diketahui oleh orang-orang berkuda yang belum diketahuinya siapa saja itu, Wish yang menjadi kalap seperti seekor binatang buruan yang tersudut. Sambil menggeram arah dia melompat menerkam penunggang kuda yang paling depan dengan sebuah loncatan disertai pukulan yang kuat. Terdengarlah orang yang diserang itu berseru kaget, secara naluriah dia mengangkat kedua tangannya, disilangkan di depan mukanya untuk menangkis hantaman Wish yang itu. Sedang penunggang-penunggang kuda lainnya yang agaknya juga dikejutkan oleh peristiwa mendadak itu, hampir serempak berteriak memperingatkan, bahkan ada suara seorang gadis pula, Awas, Ahong! Pukulan Wish yang yang kuat itu segera berbenturan dengan tangkisan dari penunggang kuda terdepan itu. Jika Tong Wish yang dalam keadaan sehat dan wajar, maka dengan pukulannya yang sekuat tenaga itu, tentu si penunggang kuda akan terlempar dari punggung kudanya dan jatuh dengan tulang-tulang bertatahan. Tetapi kali ini keadaan tubuh Tong Wish yang sudah sangat lemahnya karena luka-lukanya, dan karena baru saja menggunakan ilmu sesatian Moketekeng yang sangat menguras tenaga itu. Maka bukan penunggang kuda itu yang terbanting dari kudanya, melainkan Wish yang sendiri yang terpental balik dan pingsan oleh tenaganya sendiri yang memantul. Sedang penunggang kuda itu hanya merasakan tangannya tergetar keras saja. Orang-orang berkuda itu cepat-cepat berlompatan turun dari kudanya masing-masing. Lalu melangkah mendekati tubuh Wish yang yang telentang pingsan itu dengan langkah-langkah waspada. Mereka baru mengendurkan kesiagaan mereka setelah yakin bahwa orang yang didekati itu benar-benar pingsan. Entah siapa orang ini, tanpa alasan apa-apa tiba-tiba saja dia menyerangku, kata penunggang kuda yang diserang Wish yang tadi. Mungkin kesalahpahaman. Tapi siapapun dia, kita tidak akan membiarkannya terbaring di tengah jalan dan mungkin akan terinjak-injak oleh orang-orang yang lewat jalan ini, karena malam memang cukup gelap, sahup penunggang kuda lainnya, suara seorang perempuan muda. Ayo kita angkat dia. Pada saat orang-orang berkuda itu mendekati tubuh Wish yang dan membungkuk di dekat tubuh itu, tiba-tiba kilat menyambar di langit dengan cahayanya yang cemerlang. Cahaya yang hanya sekejap itu ternyata telah cukup memberi kesempatan kepada orang-orang berkuda itu untuk melihat wajah orang yang terbaring di tengah jalan itu. Salah seorang dari orang-orang berkuda itu, yang agaknya adalah seorang gadis, mendadak saja terpeke kaget, hi, dia, dia, adalah Asyang. Pengenalan atas diri Tong Wish yang itu memang telah mengejutkan seluruh anggota rombongan berkuda itu, sebab rombongan itu memang orang-orang yang kebetulan mempunyai hubungan yang dekat dengan ketua HWL Yongpang itu. Mereka terdiri dari Tong Houjin, ibu Tong Wish yang, disertai dua orang anak-anaknya, yaitu Tong Wi Hang dan Tong Wi Lian, serta Qian Ping dan Ting Bun. Seperti telah diceritakan, mereka telah meninggalkan Gunung Siong San, tempat pertemuan kaum pendekar itu, lebih awal dari bubarnya kaum pendekar itu. Tujuan Tong Houjin dan rombongannya tidak lain adalah menganjurkan agar Tong Wish yang, ketua HWL Yongpang, untuk sementara waktu menyembunyikan semua kegiatannya, atau meniadakannya sama sekali, untuk menghindarkan salah paham dengan kaum pendekar yang sedang dalam perjalanan menyerbu ke Tiau Im Hong. Dari mulut salah, seorang anggota Kepang yang bertindak sebagai penghubung, Tong Houjin berhasil mendapat keterangan bahwa Tong Wish yang dan sisa-sisa anak buahnya yang masih setia kepadanya diperkirakan sudah berada di markas HWL Yongpang di Tiau Im Hong, maka Tong Houjin dan putra-puterinya serta kedua calon menantunya pun bergegas menuju ke sana untuk mendahului perjalanan kaum pendekar yang beringas itu. Karena tergesa-gesanya, tidak jarang mereka menempuh perjalanan malam tanpa menghiraukan kelelahan mereka, dan bahkan sudah beberapa kali mereka harus mengganti kuda tunggangan, karena binatang-binatang itu agaknya tidak mampu mendukung kemauan tuannya. Dan kini, sebelum mereka sampai ke Tiau Im Hong, mereka ternyata telah bertemu dengan orang yang mereka cari, meskipun dengan keruk yang agak terbahaya. Selain berlega hati, mereka juga menjadi cemas ketika melihat Tong Wish yang dalam keadaan luka-luka separah itu. Yang tidak dapat mengendalikan perasaannya terutama adalah Tong Houjin. Sebagal seorang ibu yang sudah tiga tahun tidak menjumpai putra sulungnya itu, betapapun bengalnya Seng anak, kini perjumpaan itu benar-benar telah memeras air matanya. Tanpa mempedulikan tanah yang berlumpur tebal akan mengotori pakaiannya, perempuan itu berjongkok di sisi tubuh Tong Wish yang yang pingsan, dipeluknya kepala anaknya dan didekapnya ke dadanya, air matanya pun mengalir bercampur dengan air hujan. Bibirnya tak henti-hentinya mendesiskan perasaan rindunya, Asyang, akhirnya aku melihatmu kembali. Asyang, ini aku ibumu, nak. Tanda petik, Tong Wihang dan lain-lainnya untuk sementara tercekam keharuan melihat pertemuan yang sangat mengharukan itu, mereka dapat membayangkan betapa perasaan seorang ibu setelah menemui kembali anaknya yang hampir saja dikiranya sudah mati itu. Betapapun nakalnya anak itu, tapi ia tetap saja darah dagingnya, buah rahimnya yang dihadirkannya. Ke dunia dengan taruhan nyawanya, dan dibesarkannya dengan air susunya sendiri. Kini betapa pilunya hati janda pendekar itu setelah menjumpai Tong Wihang dalam keadaan separah itu. Dalam kegelisahan pikirannya, tiba-tiba saja timbul sebuah dugaan yang mencemaskan hatinya, kenapa Asia yang terluka separah ini, padahal menurut Tahang dan aliannya sebagai ketua HWL Yongpang adalah seorang yang berilmu tinggi, bahkan lebih tinggi dari Tel Yong Hiyang Chu yang di Syongsan mampu bertempur seimbang dengan Hang Tai Hwes Hiyo. Tentu yang lukainya bukan hanya seorang melainkan ahli silat yang menggabungkan kekuatannya sekaligus. Jangan-jangan ada juga pendekar-pendekar yang tidak mentaati perintah Hang Tai Hwes Hiyo, dan telah mulai menyerang Tiao Im Hang tanpa menunggu perintah lagi. Dugaan semacam itu tidak saja berkecamuk di benak Tong Hau Jin, tapi juga di benak kedua orang putra-puterinya serta Qian Ping dan Ting Bun. Jika dugaan itu benar, maka benar-benar sesuatu yang mencemaskan. Mereka semua menyadari bahwa apabila benar-benar terjadi bentrokan tak terkendali antara kaum pendekar berbagai aliran dengan HWL Yongpang, maka tidak akan ada satu pihak pun yang mendapat keuntungan. Korban sia-sia hanya akan jatuh gara-gara kesalahpahaman. Baik di pihak kaum pendekar maupun di pihak HWL Yongpang sama-sama terdapat ksatria-ksatria sejati penjunjung kebenaran dan keadilan, haruskah mereka saling bunuh satu sama lain, sedangkan Tel Yong Hyang Chu dan anak buahnya yang busuk-busuk itu yang akan memungut keuntungan? Tujuan mencegah pertikaian itulah salah satu alasan kenapa Tong Hau Jin dan rombongannya berjalan mendahului kaum pendekar untuk menemui dan melunakan hati Tong Hwi Siang, jadi bukan sekedar rasa rindu dari ibu kepada anaknya saja. Terdengar Tong Hwi Hang menggumam, jika benar-benar kedua belah pihak tidak tercegah lagi untuk mengadu senjata, alangkah sayangnya. Dunia persilatan bakal kehilangan. Putra-putra terbaiknya hanya karena adu domba dari seorang bermulut busuk. Tanda petik. Kita tidak perlu menebak-nebak sembarangan saja, yang perlu adalah mencoba memahami keadaan yang sedang berkembang dan kemudian dicari jalan keluarnya, usul Tong Hwi Lian. Sekarang lebih dulu kita harus mencari tempat yang teduh dan berusaha mengobati asyang. Barangkali setelah dia sadarkan diri nanti, dia akan dapat berbicara beberapa hal yang dapat kita jadikan bahan pertimbangan. Usul ini memang masuk akal, dan semuanya pun setuju. Tubuh Tong Hwi yang perlahan-lahan diangkat ke atas kuda tunggangan Tong Haujin, sebab pendekar wanita itu telah menyatakan bahwa dia sendirilah yang akan membawa putranya itu, bahkan Tong Haujin menggunakan mantelnya sendiri untuk membungkus tubuh anaknya agar tidak kehujanan, sehingga dengan demikian Tong Haujin sendirilah yang menjadi basah kuyuk. Baik Wihang maupun Wihang tidak mencegah niat ibunya itu, sebab mereka tahu bahwa dengan demikian sang ibu akan mendapatkan kepuasan batinnya tersendiri. Maka mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Tong Haujin di atas kudanya mendekap tubuh Wihang seperti mendekap seorang bayi saja, seakan ia takut kehilangan untuk kedua kalinya. Daerah itu adalah daerah yang sedang digelisahkan oleh ancaman perang, banyak penduduk yang telah mengungsi meninggalkan rumah dan sawah ladangnya. Maka Tong Haujin dan rombongannya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan rumah kosong yang masih cukup baik, untuk melindungi diri dari siraman air hujan yang agaknya akan berlangsung sampai besok pagi. Rupanya penghuni rumah itu telah mengungsi dengan terburu-buru, sebab dalam rumah itu masih ada juga beberapa peralatan rumah tangga yang tertinggal karena sulit dibawa dan mudah didapat di tempat lain. Bahkan masih ada sisa-sisa bahan makanan juga, biarpun hanya berupa sekeranjang besar kentang yang sudah tumbuh daunnya karena lama tidak dimasak. Namun itu cukup baik. Rupanya rombongan Tong Haujin ini sudah sejak pagi tadi belum makan apa-apa, bukan karena kehabisan uang, tapi karena sepanjang jalan di daerah yang terancam perang itu tidak ada warung makanan sebiji pun. Kini ditemuinya kentang sebanyak itu, tentu saja lebih baik perut terisi kentang rebus, meskipun tanpa lauk apapun, daripada kosong sama sekali. Tugas merebus kentang segera dilaksanakan oleh Tong Wilian dan Qian Ping. Sedangkan Tong Wi Hang serta Ting Bun mencoba merapikan rumah itu, terutama menyiapkan pembaringan yang cukup layak untuk Tong Wi Xiang. Untunglah di salah satu ruangan depan ada sebuah pembaringan terbuat dari tanah liat yang masih cukup baik, kolongannya biasanya ditarui perapian untuk menghangatkan badan di musim dingin. Wi Xiang yang masih belum sadarkan diri itu dapat ditaruh di situ. Kemudian lebih dulu Tong Hu Jin meloloh Wi Xiang dengan sebuah pil berbau buatan perguruan soat sanpe yang punya khasiat dapat meringankan luka dalam. Ketika Tong Hu Jin memaksa membuka rahang. Wi Xiang, nampaklah bahwa pada lidah putra tertuanya itu ada bekas gigitan yang masih agak berdarah. Sebagai seorang yang punya pengetahuan cukup luas dalam masalah-masalah dunia persilatan, Tong Hu Jin dapat segera menebak sebab musabab terluka dalamnya anaknya ini. Setelah memasukkan obat pelung harum itu ke mulut putranya dan kemudian mendorongnya dengan setengah cawan air bersih yang diminumkannya perlahan-lahan, Tong Hu Jin nampak lega. Namun kemudian berkata dengan sedih, agaknya Asyang benar-benar telah terjerat mempelajari ilmu sesat. Luka luarnya jelas karena senjata, namun luka dalamnya itu bukan karena pukulan lawan, melainkan karena dia terlalu memaksakan dirinya ketika menggunakan ilmu sesat Tianmokethe Kang, sehingga berbalik melukai diri sendiri. Apabila dia telah sembuh, kak, aku akan menasihatinya agar dia membuang semua ilmu sesatnya itu dan mulai belajar ilmu sejati aliran soat sanpe kita. Biarpun harus mulai dari permulaan lagi juga tidak apa-apa, asalkan tubuhnya tidak dirusakan oleh ilmu iblis itu, Tong Wi Hang yang telah duduk menemani ibunya di ruangan itu, lalu menyahut, ibu jangan terlalu menyalahkan Asyang nantinya. Ketika dia mulai menemukan dan mempelajari kitab warisan Bun Sanjid Kui itu dia sedang dalam keadaan panik dan berpikiran keruh, nyaris mendekati sikap putus asa. Waktu itu dia menjadi buronan pasukan kerajaan karena di beberapa kota ia dan kawan-kawannya telah melakukan beberapa pembunuhan terhadap pembesar-pembesar yang menindas rakyat, dan dalam keadaan terjepit itulah dia tanpa pikir panjang mempelajari ilmu-ilmu sesat itu, yang kemudian menjadi moda utama untuk mendirikan HWL Yong Pang. Kenapa kau tahu keadaan kakakmu sejelas itu, seakan-akan kau mengalaminya sendiri, Ah Hong? Asyang telah menceritakan semuanya kepada aku, ketika kami bertiga bertemu di tengah danau Poyang Ou dekat rumah kita itu. Di atas kapalnya, Sahutong Wi Hong. Ketika itu aku dan Alian menuju Anyang Sia dengan tujuan membalas kepada Chiatubun dan mencari ayah. Ternyata sesampainya di Anyang Sia telah terjadi perubahan penting di sana. Kuburan ayah yang letaknya seperti ibu ceritakan dulu itu, ternyata telah dipugar indah sekali dan berlapis pualam, bahkan di sebelah kuburan itu dilengkapi pula dengan sebuah rumah pemujaan arwah yang berisi arca mendiang ayah, yang lebih hebat lagi, di altar pemujaan itu bergeletakanlah batok-batok kepala Chiatubun dan semua anggota keluarganya, seakan-akan memang diletakkan sebagai persembahan kepada arwah ayah. Jelas itu perbuatan Asyang. Dan malam harinya aku dan Alian benar-benar berhasil menemuinya di tengah danau. Saat itulah Asyang menceritakan semua yang telah dialaminya selama berpisah itu, dan saat itu pula aku dan Alian mulai mencoba untuk memahami cita-citanya, meskipun aku pernah memperingatkannya pula. Bahwa kera-kera yang digunakannya kadang-kadang di luar batas kemanusiaan. Ibunya mengerutkan alisnya ketika mendengar cerita putra keduanya itu. Perempuan itu sendiri sangat membenci Chiatubun si pejabatan yang sia yang telah menjadi biang kela di kehancuran keluarganya itu, namun dia pun tidak pernah menganjurkan anak-anaknya untuk membalas dendam dengan kera sekejam itu. Bahkan andai kata Tong Hu Jin sempat bertemu dengan Wei Xiang sebelum terjadinya pembantayan di An Yang Sia itu, tentu akan dicegahnya putranya membalas dendam selain kepada Chiatubun pribadi, tanpa menyangkut anggota keluarganya yang tidak bersalah sama sekali. Kemudian ia berkata sambil menarik nafas, Memang begitu umumnya orang yang mempelajari ilmu sesat. Desadari atau tidak disadari, kepribadian mereka pun akan terpengaruh oleh watak ilmu yang dipelajarinya itu. Wei Xiang termasuk seorang yang berpribadi cukup kuat, namun ilmu-ilmu Busan Jitkwi itu, toh mempengaruhinya juga, apalagi kebetulan agak sejalan dengan sifatnya sendiri yang pemarah dan keras kepala itu. Aku berharap masih dapat menggunakan pengaruhku untuk menarik kembali Asyang dari jalan sesat yang ditempuhnya. Aku tidak keberatan cita-citanya melambung setinggi langit, namun Kara memperjuangkan cita-cita itulah yang tidak boleh melanggar dari garis yang sudah sama-sama dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tak dapat disimpangi. Tanpa menghiraukan itu, dia akan membuat masyarakat ini bagaikan hutan raya, satu sama lain saling menerkam dan membunuh tak terkendali. Ini yang harus dicegah. Pengah ibu dan anak ini bercakap-cakap dengan nada prihatin tentang diri Wee Xiang itu, tiba-tiba orang yang dipercakapkan terdengar mengeluh perlahan, agaknya mulai sioman. Tong Hu Jin cepat-cepat mendekati pembaringan sambil mengulurkan kepalanya, sambil berdesis dengan penuh pengharapan, Ah Xiang, kau sudah sadar kembali? Namun Wee Xiang yang telah sadar kembali itu ternyata memberi tanggapan yang mengejutkan, di luar dugaan orang-orang yang menungguinya, sebab dengan kasarnya dia telah menepiskan tangan ibunya yang bermaksud merabah keningnya itu. Bahkan kemudian terdengar teriakannya yang parau, menandakan kegoncangan jiwanya yang belum merada sama sekali, Siapa kau? Pergi! Kenapakah senaknya saja hendak memegang kepala ketua HWL Yongpang yang terhormat? Kau bosan hidup? Enya kau kaum munafik, kaum sok alim yang suka mengaku aku sebagai pendekar-penegak keadilan. Kalian tidak berani apa-apa untuk merombak keadaan yang menindas rakyat kecil, tetapi akulah yang berbuat, berani bertindak membela rakyat. Hahaha! Tanda petik! Tong Hu Zhang tidak menduga bahwa putra sulungnya itu akan bersikap demikian, tentu saja dia menjadi sangat terkejut, hampir saja dia jatuh terpelanting karena tangkisan Wee Xiang itu. Sementara itu Wee Xiang telah melompat bangun dengan matu yang merah dan liar, seperti mata. Seekor kerbau gila. Dengan muka beringas di tudingnya wajah ibunya sendiri sambil berteriak kalap, Siapa kau? Hi, perempuan busuk! Apakah kau pun termasuk dalam rombongan kaum sok alim yang hendak menyerbu markasku di Tiau Im Hong? Kami tidak takut. Hayo, beramai-ramailah kalian menyerbu Tiau Im Hong dan kami akan menyambut kalian dengan senjata-senjata kami, dan kalian akan segera tahu bahwa Awe Elyong Pang bukan kawanan kantong nasi. Setelah berteriak-teriak menantang, lalu tertawa terbahak-bahak tidak keruan, kemudian memaki-maki lagi dengan sangat kasarnya, tiba-tiba Wee Xiang menangis sekeras-kerasnya. Sambil menangis ia berteriak pula, Bangsat, kalian mengaku pendekar berbudiluhur, tetapi kalian melakukan perbuatan rendah yang tidak sesuai dengan martabat kalian. Kalian menculik istriku yang sedang mengandung anakku. Hi, kembalikan istriku dan anakku, atau akanku cekik kau. Lalu dengan dua tangan yang terjulur lurus ke depan, Wee Xiang melangkah ke depan, mendekati Tong Hu Jin dan siap mencekik ibunya sendiri yang agaknya sudah tidak dikenalinya karena keruatan pikirannya itu. Sebaliknya Tong Hu Jin dengan perasaan hancur melihat keadaan putranya itu. Penaga perempuan tua itu bagaikan meninggalkan raganya karena sedihnya, meskipun matanya yang kabur karena terlapis air matuk itu masih juga dapat samar-samar melihat gerakan putranya yang hendak menjekitnya, Tong Hu Jin nampaknya pasrah saja dan tidak ingin melawannya. Tetapi tidak demikian halnya dengan Wee Hang, sudah tentu dia tidak dapat melihat keselamatan ibunya terancam hanya karena tidak sampai hati menindak putranya sendiri. Cepat Wee Hang melompat ke arah kakaknya dan memberikan sebuah totokan ringan di tengkuk kakaknya itu, membuat Tong Hu Siang yang tengah mencek gelap itu langsung terkulai lemah. Dalam keadaan wajar, meskipun ilmu Wee Hang tetap tinggi, tentu saja ia belum bisa merobohkan ketua HWL Yong Pang itu hanya dengan sekali gerak saja. Sementara itu, Ting Bun, Tong Wi Lian serta Cian Ting telah mendengar suara ribut-ribut di ruangan depan itu, telah berlari-larian menuju ke ruangan depan. Wajah mereka menggambarkan seribu pertanyaan ketika melihat Wee Siang telah tergeletak di lantai, sedangkan Tong Hu Jin masih bersandar di dinding dengan air metu bercucuran. Di sebelah lain Tong Wi Hang masih berdiri dengan muka tegang bercampur menyesal. Ibu, apa yang telah terjadi tanya Wee Lian? Tong Hu Jin hanya mampu menggerakkan kepalanya untuk menggeleng lemah sebagai jawabannya, namun sesaat kemudian dia pun dapat menjawabnya meskipun dengan suara hampir tak terdengar karena lirihnya, kakakmu, kakakmu Asyang agaknya, agak terganggu kesehatan jiwanya, entah mengapa. Tanda petik. Kemudian Tong Wi Hang yang lebih tenanglah yang melanjutkan kata-kata ibunya, tadi dia berteriak-teriak tentang seorang perempuan yang dikatakannya istrinya, bahkan ada anaknya pula. Ibu, kau harus menenangkan diri, sebab apabila apa yang diigaukan oleh Asyang tentang anaknya dan istrinya tadi benar-benar ada, maka agaknya ibu justru harus diberi selamat. Itu berarti ibu telah mendapat seorang cucu. Namun, namun goncangan jiwa yang dialami Asyang itu agaknya disebabkan oleh sesuatu yang menimpa anak istrinya, seperti igauannya tadi, agaknya semacam penculikan atau penyanderaan, entahlah. Kata-kata Wi Hang itu ternyata cukup manjur untuk menenangkan Tong Hu Jin, sebab perlahan-lahan Tong Hu Jin mulai bersinar kembali matanya. Di tengah-tengah kesedihan dan kecemasan yang bercampur aduk, alangkah bahagianya apabila dugaan itu benar-benar sesuai kenyataan, sebab orang tua manakah yang tidak mengharapkan bahwa suatu ketika ia akan menimang seorang cucu? Namun ucapan terakhir tentang penculikan itu agak mengganggunya juga. Namun Tong Hu Jin belum menanyakannya lagi, kuatir kepedihannya akan menjadi-jadi dan menghilangkan ketenangan dalam berpikir. Setelah merasa agak tenang, barulah kemudian pendekar wanita dari Soat San Pei itu berkata sambil menarik napas, selama kalian ada dalam perjalanan menuju ke tempat ini, kalian tentu masih ingat, bahwa kita mendengar berita tentang dikirimnya seorang duta perdamaian dari pihak HWL Yongpang kepada Hang Tai Hwasyo, dan kabarnya Hang Tai Hwasyo telah menerima pulau luran perdamaian itu meskipun dengan beberapa syarat yang akan membuktikan itikat baik HWL Yongpang. Jika demikian, pihak yang menculik istri dan anak wis yang itu mungkin bukanlah para pendekar berbagai aliran yang dipimpin oleh Hang Tai Hwasyo itu. Aku khawatir justru penculikan itu dijalankan oleh pengikut-pengikut Tel Yonghiyangcu yang rupanya tidak suka jika kaum pendekar dan HWL Yongpang berdamai. Kembali Tong Hujin menarik napas sebentar, lalu melanjutkan kalimatnya dengan ada murung penuh kegelisahan, inilah yang mencemaskan, sebab adu domba oleh pengikut Tel Yonghiyangcu itu agaknya begitu rapi dan liai, buktinya kaum pendekar sampai bisa dituntun menuju Tel Yonghiyangcu dengan sengaja meninggalkan jejak. Lagi pula di antara kaum pendekar pun tidak sedikit orang-orang berpengaruh yang pada dasarnya memang sudah membenci HWL Yongpang sampai ke bulu-bulunya, sehingga salah langkah sedikit saja di pihak HWL Yongpang sudah cukup untuk membuat mereka kehilangan pengendalian diri dan memakai senjata sebagai satu-satunya pemecahan persoalan. Sebaliknya, HWL Yongpang sendiri dipimpin oleh seorang berdarah panas seperti Asyang, yang meskipun berilmu tinggi namun belum cukup matang untuk memimpin sebuah perkumpulan sebesar HWL Yongpang. Sifatnya masih saja berangasan dan menurutkan nafsu amarahnya saja, seperti beberapa tahun yang lalu, ketika dia melakukan pembunuhan beberapa pejabat negeri di Anyang Sia hanya karena bujukan seorang kawannya yang mabuk, sehingga dia menjadi buronan bersama kawan-kawannya. Dalam igawannya tadi, agaknya dia pun tetap menganggap pihak pendekar yang menculik anak istrinya, anggapan ini jelas berbahaya, bisa mengobarkan perang antara HWL Yongpang dan kaum pendekar yang jelas hendak kita cegah. Ya, apalagi pucuk pimpinan HWL Yongpang justru dipegang oleh anak-anak berandalan semacam Asyang, Siang Kuan Hang atau Lim Hang Pin yang menganggap perkelahian sebagai masalah ringan saja, dan dapat mereka lakukan kapan saja mereka mau dan di tempat mana saja. Pendekar wanita Soat Sanpe itu kini benar-benar merasa dihadapkan persoalan yang berat. Bukan saja persoalan menyembuhkan anaknya dan mencegah perang antara HWL Yongpang dan kaum pendekar, namun juga persoalan mencari siapa yang menculik anak dan istri. Yang disebut dalam igawan Wisiang tadi, dan sekaligus membebaskannya. Katanya, persoalannya memang berbelit. Sekarang lebih dulu kita harus mengurus Wisiang sampai sembuh dan mencoba mempengaruhi jalan pikirannya. Aku berharap, aku sebagai ibunya masih punya pengaruh cukup kuat atas kepribadiannya, melebih pengaruh ilmu iblis yang telah mencengkamnya. Dengan demikian banjir darah di Tiau Im Hang dapat dihindarkan. Kemudian kepada Wihang, Tong Hou Jin berkata, Ahong, untuk sementara kita akan berada di sini untuk merawat kakakmu, tapi kita tidak boleh buta tuli sama sekali terhadap keadaan wilayah ini yang agaknya semakin panas dengan api peperangan. Karena itu kau harus sering-sering keluar untuk melihat-lihat keadaan, sehingga langkah-langkah yang akan kita ambil pun akan dapat kita sesuaikan. Baiklah, Ibu. Hati-hatilah, kawasan ini ibarat genangan minyak. Setitik api saja sudah cukup untuk membuat seluruh kawasan jadi berkobar, dan kemudian hangus menjadi arang. Di sini bukan cuma ada pertentangan antara HWL Yong Pang dan kaum pendekar berbagai aliran, tapi antara kerajaan Beng dengan pihak pemberontak yang dipimpin Li Chu Seng. Sementara itu Tingbun telah menimrung, Bibi, apabila Bibi tidak berkeberatan dan demikian pula Ahong, biarlah aku menemani Ahong setiap kali ia keluar untuk menyelidiki keadaan. Meskipun ilmu silatku tidak setinggi Ahong, mungkin tenagaku dapat juga membantunya mengatasi kesulitan-kesulitan. Baiklah. Ahong, kau akan ditemani Abun dalam setiap penyelidikanmu. Bagian ke-41. Di bagian utara wilayah Su Chuan ada sebuah kota yang bernama Lem Tiong. Kota ini letaknya agak jauh dari daerah yang sedang terancam peperangan, sehingga hangatnya api perang itu tidak begitu terasa di sini. Namun bukan berarti daerah ini bebas dari kegelisahan sama sekali, sebab kabar peperangan itu sudah terdengar pula sampai ke kota ini. Malahan kota Lem Tiong termasuk penting pula dalam perhitungan peperangan, sebab kota ini merupakan titik penting dalam jalur perbekalan tentara kerajaan Beng dari Pak Hia ke garis depan. Karena itu tidak mengherankan kalau tentara kerajaan melindungi titik penting ini sebaik-baiknya, jangan sampai terpotong putus oleh pihak pemerontak. Itulah sebabnya di Lem Tiong telah dipenuhi dengan tentara kerajaan, bahkan tentara kerajaan membuat pesanggerahan di luar kota juga, menunjukkan kesungguhan pihak kerajaan untuk melindungi titik penting ini dari incaran musuh. Tapi Lem Tiong bukan saja titik penting dalam pertentangan antara Kaisar Chong Cheng dengan puluhan ribu prajuritnya, melawan Li Chuseng dengan laskarnya yang menyemut banyaknya, melainkan juga merupakan tempat penting. Dalam pertentangan yang lebih kecil namun tidak kalah membahayakannya. Pertentangan antara kaum pendekar dengan HWL Yongpang Meskipun pertentangan ini tidak melibatkan jutaan prajurit atau laskar, tapi tidak kalah berbahaya, sebab orang-orang yang terlibat dalam pertentangan ini adalah orang-orang berilmu tinggi. Seperti juga kerajaan Beng dan Li Chuseng tengah memperebutkan kepemimpinan atas negeri yang mahal luas itu, untuk menentukan masa depan negeri, maka pertentangan antara kaum pendekar dengan HWL Yongpang itu pun dapat dikatakan sedang memperebutkan kepemimpinan antara mereka, kepemimpinan atas rimba persilatan. Apakah masa depan rimba persilatan akan tetap tenang seperti masa-masa sebelumnya, di mana setiap perguruan atau aliran hidup berdampingan secara damai dan hormat menghormati? Ataukah dunia persilatan akan jatuh ke bawah pimpinan HWL Yongpang, yang cita-citanya sudah jelas ingin merobohkan kerajaan Beng hanya karena ambisi balas dendam dari Tong. Wixiang yang kehilangan keluarganya? Semuanya masih harus ditentukan lewat sebuah percaturan kekuatan yang pelik. Semuanya tergantung penyelesaiannya, siapakah yang menang nantinya? Hong Tai Hwa Shio dari Xiao Lin Pei sebagai pemegang kendali tertinggi gerakan kaum pendekar itu, memang sudah tiba di Lem Tiong, bahkan sudah berdiam di situ selama beberapa hari. Seperti telah diketahui, gerakan kaum pendekar menyerbu ke Tiau Im Hang itu tidak berangkat dalam satu barisan besar seperti sepasukan prajurit menuju medan perang, tapi berangkat dalam kelompok-kelompok kecil yang jalurnya pun terpisah-pisah, meskipun semuanya menuju ke satu titik, yaitu Bukit Tiau Im Hang di wilayah Sucoan. Pemecahan dalam kelompok-kelompok kecil itu dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman atau kecurigaan dengan pihak tentara kerajaan yang juga tengah dikerahkan ke arah yang sama itu. Maklumlah, jika darah sedang panas dan pikiran sedang tegang, kesalahpahaman mudah saja terjadi, apalagi di pihak tentara kerajaan itu sudah ada dasar-dasar kecurigaan terhadap kaum persilatan. Jika mereka melihat kaum persilatan berbondong-bondong menuju ke Sucoan, pihak kerajaan tentu mengira para pendekar itu hendak bergabung dengan Li Chuseng, sehingga gerakan kaum pendekar itu bisa terhambat oleh urusan yang berlarut-larut. Namun berkat siasat Hang Tai Hwasio itu, kecurigaan itu bisa dihilangkan, biarpun di beberapa tempat masih juga terjadi kerewelan-kerewelan kecil dengan tentara kerajaan, namun umumnya berjalan lancar. Kaum pendekar, biarpun maju secara berpencaran tetapi tetap berada di bawah satu perintah. Dalam hal penyampaian laporan maupun perintah, jasa Kepang, perkumpulan pengemis, tidak kecil, sebab anggota-anggota Kepanglah yang hilir mudik kemari, merupakan tali penghubung antara si pemimpin dan yang dipimpin. Dengan demikian, sejauh ini gerakan kaum pendekar tetap rapi, seperti yang diharap oleh Hang Tai Hwasio. Tapi kelancaran gerakan kaum pendekar itu, pada suatu hari mulai terganggu. Hang Tai Hwasio dan beberapa tokoh persilatan, berdiam di rumah Kogi Cheng, yang untuk kaum persilatan di daerah Lam Tiong dan sekitarnya terkenal dengan gelarnya sebagai Pek Luikun, Si Toya Halilintar. Dengan demikian rumah Si Toya Halilintar itulah yang menjadi markas pusat gerakan kaum pendekar menuju ke barat itu, meskipun hanya markas sementara, sebab beberapa hari lagi akan bergeser maju semakin dekat ke Tiau Im Hong. Pada suatu hari, seorang pengemis nampak berjalan mantap mendekati pintu gerbang rumah Kogi Cheng yang letaknya di tengah-tengah kota Lam Tiong itu. Ketika dia tiba di pintu gerbang, dilihatnya di halaman rumah Kogi Cheng ada belasan orang anak muda yang bertelanjang baju tengah berlatih ilmu silat dengan aba-aba salah seorang yang paling tua. Itulah murid-murid Kogi Cheng, sebab orang Shiko itu selain bermata pencaharian pedagang hasil bumi, juga mengajar silat kepada beberapa anak muda Lam Tiong. Tanpa ragu-ragu si pengemis itu melangkah masuk ke dalam rumah itu setelah mengangguk hormat kepada beberapa murid yang sedang berlatih di situ. Murid-murid Kogi Cheng pun agaknya sudah terbiasa melihat kaum pengemis keluar masuk rumah gurunya, sejak rumah gurunya itu dijadikan markas sementara kaum pendekar, karena tuh murid-murid itu pun mendiamkan saja si pengemis masuk sampai ke bagian dalam rumah. Setelah sampai ke halaman tengah yang sepi, barulah si pengemis itu menegur salah seorang pembantu rumah tangga Kogi Cheng, Permisi, saudara, dapatkah saudara membantuku agar dapat menemui Hong Tai Hwa Shio dari Siaul Limpei? Katakan kepadanya bahwa pembawa berita dari selatan ingin menghadap membawa berita penting. Para pembantu rumah tangga Kogi Cheng pun agaknya cukup terdidik dalam tata krama dunia persilatan, karena majikan mereka adalah tokoh. Dunia persilatan yang banyak berhubungan dengan orang-orang segolongan, oleh karena itu si pembantu rumah tangga itu pun tidak berani memandang rendah tamunya itu, meskipun si tamu berpakaian compang-camping. Cepat-cepat ia membalas hormat, mempersilahkan duduk, kemudian dia sendiri menghilang ke ruangan belakang. Tidak lama kemudian, dari ruangan belakang itu muncullah serombongan yang bukan lain adalah Hang Tai Hwa Shio Si Rahip Sakti dari Siaul Limpei itu, diiringi beberapa tokoh persilatan lainnya. Antara lain nampaklah tuan rumah sendiri, yaitu Kogi Cheng yang bertubuh tegap dan berpakaian mirip saudagar kaya, sementara tangan kirinya memegang pipa tembakau terbuat dari besi yang selalu diisapnya dan dikepulkannya asapnya lewat mulutnya. Selain itu nampak pula Ketua Jing Siap Hei, Kong Sun Tiawi yang bergelar Hang Lui Kiam Hei, Pendekar Pedang Angin Badai, Ketua Chong Lempi Chiu Hang Tiong, Ketua Kong Tong Pai Tiat Sim Tojin, Imam Berhati Besi, serta tiga. Orang bekas pengikuti Leong Hiang Chu yang telah tertawan dan menyerah kepada Hang Tai Hwa Shio, yaitu masing-masing adalah Song Hian yang berjuluk Tiat PWS Yang, Gajah Berpunggung Besi, Tong King Bun yang berjuluk Seyajat, Si Hantu Malam, dan Hi Ha O Im yang berjuluk Set Sien Kui, Si Hantu Ganas. Ketiga bekas pengikuti Leong Hiang Chu itu memang sengaja dipaksa ikut oleh Hang Tai Hwa Shio, tujuannya selain sebagai sumber keterangan tentang seluk-beluk HWL Yong Pang, juga untuk mengawasi dan memberi peringatan kepada gembong-gembong kaum hitam itu agar di kemudian hari mengubah kelakuan sesatnya. Berkat keterangan ketiga orang itu pula lah maka Hang Tai Hwa Shio pada beberapa hari yang lalu telah menerima utusan perdamaian dari pihak HWL Yong Pang yang dipimpin oleh Hang Go An Hwa Shio, bekas murid Xiao Lim Pei juga yang menjadi tokoh HWL Yong Pang, dan dalam perundingan kedua pihak telah ditetapkan bahwa masing-masing pihak akan menahan diri supaya tidak termakan siasat adu domba oleh T. Leong Hiang Chu. Kepercayaan Hang Tai Hwa Shio itu antara lain juga ditimbulkan oleh keterangan Song Hian, Tong King Bun dan Hi Ha O U Im, yang dapat disimpulkan bahwa dalam HWL Yong Pang memang telah terjadi perpecahan. Dengan demikian Hang Tai Hwa Shio lalu mencoba membuat batas antara HWL Yong Pang yang asli, dengan pengikut-pengikut T. Leong Hiang Chu yang menyerbu ke Xiong San itu. Yang dimusuhi oleh kaum pendekar adalah pengikut T. Leong Hiang Chu. Si pengemis bangkit dari duduknya dan memberi hormat kepada Hang Tai Hwa Shio dan lain-lainnya, sambil melaporkan diri, Cai Hing, anggota Kepang Cabang Jing Toh menghadap Beng Chu. Hang Tai Hwa Shio yang dipanggil Beng Chu, pemimpin umum, itu lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, silahkan duduk, saudara Cai. Tentunya saudara membawa suatu berita penting untuk disampaikan kepadaku. Kalau benar, cepat katakan. Sekali lagi pengemis yang bernama Cai Hing itu mengangguk hormat, kemudian duduk di kursinya kembali dan mulai melaporkan, Beng Chu, di daerah selatan, gerakan kita ini ternyata menemui perkembangan yang kurang menguntungkan. Kira-kira tiga hari yang lalu, Kepang Cabang Jing Toh telah dihubungi oleh Kiao Loeng Hiong, pendekar tua Shi Kiao, serta Rahip Tian Goan dan beberapa muridnya yang luka-luka. Begitu datang mereka terus marah-marah dan minta tolong kepada kami untuk menyampaikan pesan kepada Beng Chu. Kata mereka, Perdamaian dengan pihak HWL Yong Pang, tidak ada gunanya, baik HWL Yong Pangnya Tel Yong Hiang Chu maupun HWL Yong Pang Sabtunya lagi, semuanya harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Kiao Loeng Hiong dan Tian Goan Hoes Shio juga mengancam, apabila Beng Chu tidak segera memerintahkan perintah penyerbuan serempak ke Tiao Im Hong, maka kedua Loeng Hiong itu akan menarik mundur semua murid-murid mereka yang ikut dalam gerakan ini, dan selanjutnya Hoa San Pei dan Gobi Pei akan membuat perhitungan sendiri terhadap HWL Yong Pang tanpa mempedulikan Beng Chu lagi. Tokoh-tokoh persilatan yang hadir di ruangan itu seketika berubah air mukanya ketika mendengar laporan Chai Hing itu. Hong Tai Hwes Shio dengan sabar mencoba menenangkan goncangan perasaannya, sambil berdesah, ini masalah gawat yang tidak dapat dibiarkan saja. Di Siong San kita sudah bersepakat untuk menyatukan gerakan kita agar tidak tercerai berai, tidak mudah diombang-ambingkan oleh kabar angin ataupun diadu domba satu sama lain, dan para sahabat-sahabat dunia persilatan pun sudah mengangkat aku sebagai Beng Chu. Sekarang jika kita masih juga ingin bertindak sendiri-sendiri, apa gunanya mengangkat aku sebagai pimpinan? Sementara itu Chai Hing telah berkata, Maaf, Beng Chu, bahwa aku berani ikut bicara, namun jika diizinkan biarlah aku melengkapi laporanku agar Beng Chu dapat mempertimbangkan setiap keputusan sematang-matangnya. Silahkan, Saudara Chai. Menurut penuturan Kiao Loeng Hiong dan Tian Goan Hoa Shio, mereka dan murid-murid mereka telah bentrok dengan seorang pemuda gila yang sangat liai, dan ternyata si gila itu adalah ketua HWL Yong Pang sendiri, yang telah membunuh dan melukai beberapa orang murid Hoa San Pei dan Go Bi Pei sehingga Kiao Loeng Hiong serta Tian Goan Hoa Shio sangat berang, sulit sekali untuk ditenangkan, dari mana Kiao Chiang Bun dan Tian Goan Hoa Shio dapat memastikan bahwa si gila yang bertempur dengan mereka itu adalah ketua HWL Yong Pang? Bukankah ketua HWL Yong Pang itu kabarnya selalu memakai topeng tengkorak, sehingga tidak kelihatan wajahnya Beng Chu, Kiao Loeng Hiong berdua sangat yakin bahwa yang bertempur dengan mereka dan mengalahkan mereka di sebuah kubil rusak di dekat desa Busiantin itu adalah benar-benar ketua HWL Yong Pang. Bukan saja karena si gila itu telah mengaku sendiri akan kedudukannya, tapi juga karena ketinggian ilmu si gila itu luar. Biasa, dan ilmu-ilmu yang dipergunakannya pun adalah jenis-jenis ilmu sesat seperti Jit Kui Tiao Goat Sin Keng dan Tian Mo Kete Hoat, Hong Tai Hoa Shio menarik napas, Kiao Chiang Bun dan Tian Goan Hoa Shio terlalu gegabah mengambil kesimpulan. Beberapa kali harus kujelaskan kepada mereka bahwa ada pihak Tel Yong Hiang Chu yang hendak mengadu domba kita dengan HWL Yong Pang? Bukankah mudah sekali jika Tel Yong Hiang Chu melepaskan topeng tengkoraknya, kemudian dengan berlagak gila dia menyerang dan membunuh orang-orang Hoa San Pei dan Goe Bi Pei itu? Kenapa Kiao Chiang Bun serta Tian Goan Hoa Shio semudah itu termakan oleh siasat yang sangat sederhana ini? Chai Hing termangu mendengar perkataan Hong Tai Hoa Shio itu, namun dia juga masih ingat betapa Kiao Bun Han serta Tian Goan Hoa Shio sampai berani sumpah disambar petir, yakin bahwa si gila itu adalah ketua HWL Yong Pang. Akhirnya pengemis anggota Kepang itu membuang jauh semua pikiran yang meruutkannya, dia hanya sekedar menjalankan tugas. Sambil menarik napasia berkata, lalu bagaimana sekarang? Kedua Loeng Hiong itu sudah tidak dapat disabarkan lagi, dan ingin secepatnya mendengarkan keputusan Beng Chu, kalau tidak, mereka akan. Hong Tai Hoa Shio berdiri dari kursinya sambil mengibaskan tangan kanannya, menyuruh Chai Hing jangan berbicara lagi. Sambil berjalan hilir mudik sepasang alis putih dari rahib tua itu nampak berkerut, otaknya bekerja keras. Kita sudah maju dan sudah berada tepat di depan hidung HWL Yong Pang, kita tidak boleh tercerai berai justru setelah tiba di sini. Ti Sim Tojin, Kong San Chiang Bun, Ketua Kong San, serta Chiu Chiang Bun, Ketua Chiu, aku akan terpaksa merepotkan kalian. Imam Berhati Besitiat Sim Tojin, Ketua Jing Siak Pei Kong Sun Tiau serta Ketua Chong Lem Pei Chiu Hang Tiong serempak berdiri dari tempat duduknya dan memberi hormat kepada Hong Tai Hoa Shio, sambil berkata, demi lancarnya, gerakan bersama kita ini, kami bertiga siap menjalankan perintah Beng Chu. Terima kasih atas kesediaan saudara bertiga. Kini kalian harus ikut saudara Chai ini pergi ke markas cabang Kepang di Jing Toh, untuk memujuk dan menenteramkan Kiao Chiang Bun serta Tian Goan Hoa Shio agar mereka tidak bertindak sendiri dan mengacaukan semua rencana yang telah tersusun rapi. Aku memang akan mengambil tindakan dalam waktu singkat, namun tentu harus disesuaikan dengan keadaan, jangan sampai dimanfaatkan oleh Tel Yong Hiang Chu. Baik, kami akan menjelaskannya kepada saudara Kiao dan saudara Tian Goan, Sahut Tiat Sim Tojin. Ijinkan kami berangkat sekarang juga. Karena persoalannya memang cukup mendesak, maka Hong Tai Hoa Shio pun mengijinkan ketiga orang utusannya itu untuk langsung berangkat. Tetapi baru saja ketiga orang itu hendak beranjak pergi dari ruangan itu, tiba-tiba di luar halaman sana terdengar derap kaki kuda yang riuh dan disertai pula ringkik kuda yang ramai. Menyusul itu seorang pelayan rumah Kogi Cheng telah bergegas-gegas masuk. Kogi Cheng sebagai tuan rumah segera melangkah maju dan berkata, tentu ada yang akan kau laporkan. Cepat katakan. Pelayan itu memberi hormat kepada tokoh-tokoh yang ada di tempat itu, lalu menjawab, memang benar, tuan. Saat ini di luar halaman sana telah kedatangan utusan-utusan dari HWL Yong Pang yang ingin menghadap Beng Chu. Utusan HWL Yong Pang? Siapa saja mereka itu? Sahut si pelayan, pemimpin rombongan itu agaknya adalah rahib berjenggot kuning dan bermata biru yang juga telah datang ke rumah ini beberapa hari yang lalu. Selain itu adalah seorang tua bertampang seperti kera, dan seorang berkulit hitam serta seorang lelaki berpakaian seperti orang Korea. Hanya empat orang? Ya, hanya empat orang dan hamba lihat semuanya tidak ada yang membawa senjata. Ko Gicheng melemparkan pandangannya kepada Hang Tai Hweshyo, minta pendapat rahib tua itu. Ketika Hang Tai Hweshyo menganggukan kepalanya, barulah Ko Gicheng berkata kepada pelayannya, persilahkan mereka masuk. Sambut dengan baik. Pelayan itu cepat menjalankan perintah majikannya. Tidak lama kemudian si pelayan telah masuk kembali dengan mengantarkan empat orang tamu dari Hw.L. Yongpang. Yang paling depan adalah seorang rahib bertubuh kekar, berjenggot keriting warna pirang, bermata biru, dia bukan lain adalah Hang Goan Hweshyo, si rahib Sukuhui yang merupakan bekas murid Sio Lim Si, seangkatan dengan Hang Tai Hweshyo. Yang datang bersamanya adalah tokoh Hw.L. Yongpang lainnya, Ling Tianqi yang berjuluk Jian Ji Yusin Wan, si lutung sakti bertangan seribu, yang tampangnya memang penuh bulu, sehingga tidak keliru kalau pelayan Ko Gicheng tadi melaporkan bahwa salah seorang tamunya mirip monyet. Yang dua orang lainnya adalah si ahli pukulan dan ahli tendangan dari Hw.L. Yongpang, masing-masing Lusyong yang berjulukan Jian Kin Sien Kun, Tin Jumalaikat Seribu Kati, serta Oh Yun Kim orang Korea yang berjuluk Bu Ing Tui, tendangan tanpa bayangan. Keempat orang utusan Hw.L. Yongpang itu memasuki ruangan itu dengan sikap yang agak berbeda dibanding beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu mereka bersikap penuh damai dan muka berseri-seri ramah. Namun kali ini muka mereka nampak tegang dan bahkan sinar mati mereka menampakkan kemarahan yang ditahan-tahan. Tetapi, Hang Goan Hw. Shio sebagai pemimpin rombongan Hw.L. Yongpang agaknya masih berusaha untuk bersikap sopan. Tiba di depan Hang Tai Hw. Shio, Rahip Sukuhui itu merangkapkan kedua telapak tangannya, membungkuk kepada Hang Tai Hw. Shio dan berkata dengan suara sehormat mungkin, Selamat bertemu kembali, Su Heng, maafkan adikmu hari ini mengganggumu lagi. Meskipun Hang Goan Hw. Shio hanya bekas murid Sio Lim Si, tetapi ia tetap memanggil Su Heng, kakak seperguruan, kepada Hang Tai Hw. Shio. Hang Tai Hw. Shio dan tokoh-tokoh lainnya pun membalas hormat utusan Hw.L. Yongpang itu dan mempersilahkan duduk. Hati Hang Tai Hw. Shio sudah merasa tidak enak ketika melihat wajah orang-orang Hw.L. Yongpang yang nampak kurang bersahabat itu, diam-diam si rahib tua itu menduga ada hal yang kurang beres telah terjadi. Benar juga firasat Hang Tai Hw. Shio itu. Setelah utusan-utusan Hw.L. Yongpang itu duduk di kursinya masing-masing, Hang Goan Hw. Shio memulai pembicaraan, maafkan, Su Heng, barangkali kehadiran kami yang mendadak dan tanpa pemberitahuan lebih dulu ini telah mengejutkan Su Heng dan tuan-tuan sekalian, namun kedatangan kami ini bukannya tanpa keperluan sama sekali. Ada masalah apa lagi, Sute? Bukankah perjanjian perdamaian antara pihak kami dengan pihak Hw.L. Yongpang kalian sudah ditanda tangani beberapa hari yang lalu? Apakah ada syarat yang kurang ataukah maksud untuk merubah perjanjian itu? Benar, Su Heng. Perjanjian telah sama-sama kita setujui. Jika ada juga orang yang ingin mengubah persetujuan damai itu, agaknya orang itu dari pihak Su Heng sendiri. Meskipun Hang Tai Hw.S.Y.O. dan tokoh-tokoh lainnya samar-samar sudah menduga garis persoalannya, namun setelah mendengar ucapan tegas dari Hang Goan Hw.S.Y.O. itu, mau tidak mau berubahlah air muka sekalian tokoh itu. Tiat Sim Tojin yang berwatak keras, sesuai dengan julukannya itu, telah mendahului menyahut tanpa menunggu Hang Tai Hw.S.Y.O. lagi, jadi maksud saudara Hang Goan, kami adalah ksatria-ksatria palsu yang tidak bisa memegang janji, begitu. Hang Goan Hw.S.Y.O. menggeram menahan kemarahannya, tetapi dia juga berusaha bersikap tenang ketika menjawab ucapan Tiat Sim Tojin itu, bukan begitu maksudku, Totiang. Bapak Imam, aku percaya bahwa Hang Tai Suheng dan Tiat Sim Tojin dan saudara-saudara pendekar di sini adalah orang-orang jantan yang teguh pada janji, tapi ternyata tidak semua orang yang mengaku dirinya pendekar di pihak kalian itu berpegang teguh pada perjanjian perdamaian kita. Tiat Sim Tojin yang berwatak keras itu sudah berdiri dengan wajah tegang, di pihak Hw.L. Yongpangpun Lusyong yang tidak kalah panas darahnya dari Tiat Sim Tojin juga telah mengebrak meja di sebelahnya sehingga keempat kakinya patah. Namun sebelum kedua orang pemarah itu saling baku hantam dan semakin mengkisruhkan suasana, Hong Tai Hw.Sio dan Hong Goan Hw.Sio cepat-cepat berusaha menenangkan orangnya masing-masing. Tiat Sim Tojin duduk kembali dengan wajah merah padam, sedangkan Lusyong telah menggosok-gosok kepalan tangannya yang sekeras besi itu. Kemudian Hong Tai Hw.Sio berkata dengan sabar, sekalian, baik. Dari pihakku maupun pihak Hw.Liongpang menahan diri. Kita semua menyadari bahwa ada pihak ketiga yang sangat licik yang berusaha mengadu domba kita, jika kita menurutkan luapan perasaan marah saja tanpa mau berpikir bening memecahkan persoalannya, maka kita benar-benar akan termakan oleh siasat adu domba itu. Sute, kata-katamu tadi kurang jelas. Apa yang kau maksudkan dengan ada orang di pihak kami yang bermaksud melanggar perjanjian? Timbul rasa hormat Hong Goan Hw.Sio kepada bekas kakak seperguruannya yang dapat tetap bersikap tenang itu, diam-diam rahib hui itu pun merasa sayang jika dia harus berhadapan dengan kakak seperguruannya itu sebagai musuh. Karena itu Hong Goan Hw.Sio pun menyabarkan diri sejauh mungkin. Lebih dulu ia merangkap tangan dan memberi hormat kepada semua orang. Katanya, maaf, kata-kataku tadi terlalu tajam dan hampir menimbulkan salah paham Tiat Sim Totiang. Aku hanya ingin memberitahukan kepada Suheng, bahwa di kota Jing Toh telah terjadi suatu peristiwa yang barangkali tidak kita kehendaki bersama-sama, peristiwa apa tanya Hong Tai Hw.Sio. Entah karena peristiwa atau alasan apa, ternyata Kiao Bun Hon dan Tian Goan Hw.Sio, masing-masing dari Hoa San Pei dan Go Bi Pei, telah menyerang secara membabi buta kepada beberapa kelompok anak buah kami yang kebetulan ditemui oleh mereka, sehingga beberapa orang anak buah kami tewas secara penasaran. Terima kasih.